Hai ada datanya Pak kira-kira sudah sampai sekarang ini seberapa besar pekerja yang dihasilkan pelatihan pelatihan vokasi yang sudah silakan BB PLK ini yang diserap dunia kerja iya baru-baru ini kami mencoba melakukan survei untuk alumni kita yang mengikuti pelatihan di tahun 2020 tahun 2021 ini kita baru berjalan di 2020 dan dari alumni kita yang merespon ya memang kita sangat memahami dengan kondisi ekonomi sekarang yang masih belum normal dari sekian banyak yang merespon respon kurang lebih sekitar 59% menyatakan belum bekerja belum bekerja dan hampir berapa 42 persen ini melaporkan kepada kita 27 persennya sudah bekerja dan 14,4 persen itu membuka usaha secara mandiri artinya saya kira ya angka ini dengan kondisi pandemi yang memang kita paham semua ekonomi lagi melemah mereka masih tetap bisa terserap di dunia kerja dan bahkan justru ada yang malah membuka usaha-usaha secara mandiri ini karena tadi kalau kita ikut ini selesai sekolah formal Pak masuk ke BB PLK baru BB PLK nanti kalau ada cocok bisa menempatkan ke dunia kerjaan untuk masuk BB PLK itu Pak ada biayanya enggak Pak biaya yang harus dibayar peserta pelatihan pelatihan di tempat buat kami ini gratis gratis semuanya tidak ada yang perlu dibayar semua bahkan sampai untuk bantuan transfer pun juga kita berikan kepada mereka yang memang sudah lolos seleksi ya Oh katakanlah misalnya mereka harus berlatih selama dua bulan atau 40 hari bantuan transfer untuk setiap harinya kita berikan baju kerja kita berikan juga peralatan yang memang dibutuhkan misalnya katakanlah kalau di pelatihan konstruksi ada yang perlu helm ada yang perlu sepatu safety dan lain-lain sebagainya itu semuanya kita siapkan intinya sebenarnya peserta ini hanya membawa semangatnya saja untuk meningkatkan kompetensinya dan mengikuti secara serius karena semuanya sudah dipikirkan oleh BB PLK Medan Oh berarti sebenarnya mereka cuma daftar ikut seleksi lolos datang sudah di fasilitasi semua Pak ya betul kalau misalnya nanti skill sudah mumpuni bisa masuk langsung diselanjurkan masuk dunia kerja betul sekali memang ada juga program pelatihan yang kita laksanakan dengan model kerjasama seperti yang hari Senin besok ini yang akan kita laksanakan kita kerjasama dengan Unilever untuk melaksanakan pelatihan teknik LAS yang sasarannya adalah warga binaan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan Unilever yang dikerjasamakan dengan kita untuk kemudian dilatih ini pendanaannya itu adalah bagian dari program pengembangan masyarakat dari dari perusahaan tersebut tetapi ini hanya proporsinya sedikit hampir 100% ya 99,9% mungkin pelatihan kita itu adalah sifatnya memang tidak berbayar tidak berbayar ya Tadi kan alumni 2020 itu sekitar 27% itu bekerja sisanya lagi itu usaha 59% belum bekerja Pak kalau misalnya untuk peserta 2021 itu berapa orang Pak? 2021 ini kita baru menyelesaikan kurang lebih sekitar sekitar 10 paket ya kalau tidak salah ya dan saat ini sedang berjalan juga kurang lebih sekitar 10 paket beberapa juga kita belum melakukan survei ya karena biasanya memang tiga bulan pasca mereka selesai baru kita melakukan survei kemana mereka pasca mengikuti pelatihan tapi hal yang mengembirakan kemarin beberapa diantara mereka yang masih dalam proses pelatihan tapi sudah langsung diterima oleh dunia kerjaan artinya ya harapan kita memang juga demikian apalagi dengan salah satu lulusan kemarin dari teknik LAS kemudian juga dari menggambar langsung dipasilitasi oleh FKLPI dihadirkan Bank Sumut untuk mereka yang nanti yang ingin mengembangkan usahanya untuk diberikan bantuan modal untuk dimanfaatkan membeli alat nah ini kita diharapkan ya di tahun 2021 ini seiring dengan perbaikan ekonomi juga kesempatan kerja semakin terbuka kesempatan buat eh para peserta yang sudah dihati ini juga untuk masuk ke dunia kerja semakin terbuka tapi pesertanya lebih banyak tetap yang skilling tadi 2021 ini juga bagi skilling tetapnya ini kan kita masih dalam masa pandemi ini Pak pandemi COVID-19 ini secara umum memang sudah surut Pak tapi belum betul-betul hilang pandemi yang berada ini memberi dampak sangat besar terhadap bisnis dan pihak-pihak yang terlihat di dalamnya Pak banyak pelaku bisnis yang menginjak rem mereka memilih menahan diri untuk mengembangkan usaha seperti apa beran BB PLK dalam membantu mengatasi dampak dari pandemi ini Pak ya jadi data kementerian itu ada kurang lebih sekitar 29 juta ya para pekerja kita yang terdampak ya dan kita tahu semua hampir semua sektor mengalami minus pertumbuhan kecuali beberapa sektor ya seperti misalnya sektor kesehatan yang mengalami peningkatan dan sektor telekomunikasi ya tapi kejuran utama kami yang kebetulan dikonstruksi dan di pariwisata ini dua sektor yang betul-betul juga memang sangat terkena dampak dari pandemi ini tapi kami sangat percaya terutama untuk di sektor pariwisata apalagi dengan penetapan dan otoba sebagai salah satu dari lima destinasi super prioritas seiring dengan program paksingan sementara sudah berjalan kita sangat meyakini bahwa sektor pariwisata akan menjadi salah satu sektor yang kira-kira akan langsung melejit ya ketika pandemi ini sudah bisa kita tangani dan yang kita lakukan ini adalah menyiapkan SDM yang kira-kira nanti siap masuk ke pasar kerja ketika kondisi sudah mulai kembali normal kita sangat berharap ya meskipun kita memahami bahwa kondisi saat ini ini memang masih sulit karena itu bagaimana memanfaatkan kompetensi yang didapatkan ini dengan barangkali mungkin menjajal dunia usaha ini juga menjadi bagian dari yang terus kita dorong kepada para peserta sahabat selamat menikmati